Baru-baru ini, kabar menyedihkan datang dari suami Jennifer Copen, Dali Wasing, atau dikenal dengan sebutan Papa Dali, yang meninggal dunia karena kecelakaan motor. Tersiarnya kabar duka itu telah menyita perhatian netizen Indonesia selama beberapa hari terakhir ini. Tapi kok nggak ada acara yang sesuai ajaran agama Islam? Pertanyaan netizen yang hingga saat ini menjadi bahan perdebatan di media sosial. Jenajah Dali dikramasi dan abunya telah dilarung di Pantai Lembeng, Bali pada 21 Juli 2024, pukul 4 sore, Wita. Selain larung, digelar juga upacara Paddle Out untuk mendiang Dali. Kabar tersebut sempat disampaikan Jennifer Copen di media sosialnya. Jennifer juga mengajak para penggemar yang mau hadir untuk mengenakan pakaian berwarna biru muda, karena biru muda adalah warna favorit Dali. Paddle Out adalah tradisi yang berasal dari Hawaii. Hal ini biasa dilakukan oleh komunitas peselancar ketika salah satu anggotanya meninggal dunia. Dalam acara itu, mereka membawa bunga dan kalung bunga Hawaii di atas papan selancar. Mereka akan mendayung menuju lokasi tertentu, bergandengan tangan, dan membentuk lingkaran manusia di tengah lautan. Setelah itu, abu jenajah akan dilarung ke dalam air oleh keluarga serta kerabat. Beberapa dari tradisi itu dilakukan Jennifer Copen dan keluarganya saat melepas kepergian Dali Wasi. Tidak semuanya, hanya sedikit dari abu jenajah Dali yang diambil Jennifer Copen. Lalu sisanya dimasukkan ke dalam tabung kecil yang dijadikan liontin kalung. Abu Papa Dali ada di sini. Kamu adalah bagian dari diriku Dali. Aku akan selamanya memakai kalung ini dan membawamu kemanapun aku pergi. Kata Jennifer Copen di story Instagram pribadinya. Namun, di masa berduka ini, netizen Indonesia bertanya-tanya, Kenapa tidak ada acara berbau agama Islam saat Jennifer Copen membuat acara pelepasan Dali Wasi. Padahal, Jennifer Copen dan Dali Wasi sempat menegaskan bahwa mereka adalah umat Islam. Dali Wasi juga sempat mengakui dirinya sebagai seorang muhalaf kepada publik. Jenajah dikramasi padahal menganut agama Islam. Tentunya hal itu menjadi tanda tanya besar bagi netizen Indonesia. Jennifer Copen telah memberikan alasan besar kenapa Dali Wasi dikramasi. Ternyata, itu adalah permintaan Dali dan keputusan dari keluarga besar. Netizen Indonesia tentunya sedih melihat keputusan tersebut dan mempertanyakan keyakinan Jennifer Copen dan mendiang Dali Wasi sebagai seorang yang muhalaf. Sebagai seorang Islam, tentunya harus tahu bahwa tidak ada namanya dikramasi. Melainkan, jenajah dibalut dengan kain kafan. Dengan foto-foto Papa Dali ya. Aku mohon. Karena aku gak kuat liatnya. Aku bener-bener gak tahu gimana cara balas kebaikan kalian yang udah mau jauh-jauh datang ke sini. Makasih banyak. Bener-bener seribu makasih. Aku minta maaf, aku gak bisa balas set kalian satu persatu. Walaupun aku tahu kalian semua disini support aku. Bahkan bantu belain aku disaat ada orang jahat yang coba jahatin Papa Dali. Walaupun Papa Dali udah gak ada. Makasih udah belain aku. Aku juga mau sedikit cerita kalau Papa Dali bener-bener kayak orang tidur. Papa Dali gak ada muka khawatir, gak ada muka sedih kayak orang tidur. Di saat Papa Dali kecelakaan juga. Papa Dali tuh langsung udah gak sadar diri di tempat. Jadi aku mau kalian tahu kalau Papa Dali gak ngerasain sakit. Papa Dali juga perginya dengan tenang. Ditemenin sama semua keluarga. Karena banyak sekali cerita simpang siur di internet yang mikirnya Papa Dali itu pulang kecelakaan karena minum. Atau pulang kecelakaan karena habis berantem sama aku. Aku cuma mau kalian tahu kalau itu gak benar. Itu gak benar. Papa Dali itu di jalan pulang mau ketemu aku. Mau ketemu aku. Dia habis hangout sama temen-temennya. Dan aku juga habis hangout sama temen-temen aku. Dan Papa Dali itu ngecat aku bilang. Sayang, aku tepulang ya. Aku kangen banget. Kata dia gitu. Setelah dua jam dia gak bales cat aku ternyata. Ternyata udah. Udah gak ada. Banyak juga yang mikir kalau kita gak posting di kiri-kanan. Karena kita berantem atau karena kita pisah rumah atau karena kita cerai itu gak benar. Semuanya itu gak benar. Aku dan Papa Dali baik-baik aja. Di hari-hari terakhir Papa Dali pun kita bareng tapi memang kita gak posting aja. Jadi tolong bantu kalau ada komen-komen negatif di luar sana tolong bantu. Bantu kasih tau mereka kalau gosip-gosip yang beredar itu semuanya gak benar. Yang bilang Papa Dali kecelakaan karena kepikiran atau apa. Emang udah takdirnya. Mau gimana pun aku coba mengubah hari itu. Mungkin aku bisa aja nge-chat Papa Dali untuk nyamperin aku. Supaya dia gak kecelakaan. Tapi gak bisa. Namanya takdir ya. Kalau udah jalannya udah gak bisa kita ubah. Banyak juga yang tanya soal kenapa Papa Dali dikremasi. Jadi aku mau minta kalian hargai aja keputusan keluarga. Dan itu memang permintaan Papa Dali. Memang Papa Dali mualah. Papa Dali baru belajar agama Islam. Dan dia belajar kok guys. Sebelum makan dia baca bismillah. Sebelum kamari makan disuruh baca bismillah. Masuk rumah bilang assalamualaikum. Mungkin karena belum belajar banyak. Jadi Papa Dali belum terlalu mengerti tentang agama Islam. Dan memang itu permintaan terakhir Papa Dali itu maunya dikremasi. Jadi tolong dihargaiin saja keputusannya Papa Dali. Sekarang Papa Dali udah tenang. Papa Dali gak sakit. Papa Dali jangan khawatir ya. Aku tau Papa Dali juga janjiin kalian video mukbang mas peti itunya kamari. Videonya ada. Nanti aku posting ya. Kalo aku udah siap. Tolong ikhlasin ya guys ya. Tolong bantu doain juga. Jangan hentiin linnya doain. Aku juga cuman mau ngelurusin. Ada yang bilang kalo aku gak bikin tahlilan aku bikin kok. Di rumah bikin kok. Cuman kan gak semuanya bisa aku posting. Ubat ya. Kayaknya karena hari ini sorenya serah banget dan indah. Mungkin kita bisa duduk bareng-bareng. Tampil. Kalo kalian mau ngomong ke Papa Dali kalian bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya.